Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengungkapkan, jejak terakhir keberadaan pengculik dan bocah bernama Malika Anastasia 6 ada di sekitar stasiun kota, Jakarta Barat. Pengakuan terakhir diturunkan setelah TKP, lalu membeli ayam, itu diturunkan di dekat stasiun kota, kata Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Keterangan tersebut didapatkan oleh polisi setelah memeriksa sopir bajai yang membawa pelaku dan Malika. Atas informasi tersebut, kata Komarudin, jajarannya langsung menelusuri kawasan stasiun kota. Menurut Komarudin, penyidik langsung berupaya melacak pergerakan pelaku melalui kamera pengawas CCTV. Namun, sangat disayangkan sampai ke titik di dekat stasiun kota kami tidak mendapatkan ada CCTV yang bisa kami ambil, ucap Komarudin. Ini yang masih terus kami upayakan arah perjalanan dari pinggir rel sampai stasiun kota, imbu dia. Karena minimnya informasi yang didapat, Komarudin berujar, jajarannya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menyelidiki kasus penculikan Malika. Saat ini kami mengarah pada Duk Capil. Identitas pelaku dengan persamaan atau kesesuaian ciri-ciri agak sulit digambarkan karena cukup jauh dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, ungkap dia. Setelah mendapatkan sketsa wajah pelaku, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Duk Capil DKI untuk menyesuaikan ciri-ciri dengan data kependudukan pelaku. Sebelumnya diberitakan, video viral menarasikan seorang bocah berusia 6 tahun diduga diculik. Dalam video itu tampak pria yang mengenakan pakaian dan topi serba hitam mendekati korban. Kemudian, pelaku memegang tangan korban dan menariknya masuk ke bajai. Setelah bocah yang mengenakan pakaian putih itu masuk ke dalam bajai, pelaku segera bergegas pergi dengan bajai yang ditumpanginya. Kapolsek Sawah Besar AKP Patas Mula Bona mengungkapkan, kasus penculikan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Ia, kejadian tanggal 7 Desember tahun 2022. Keluarga korban kemudian datang ke Polres Jakarta Pusat melaporkan kehilangan anaknya tanggal 9, Ujar Bona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.